selamat pagi teman-teman semuanya pada hari ini kami dari kelompok 7 akan berpresentasikan tentang topoedic ceramik nah buat kelompok kami itu terdapat saya Wiratama Darmawan ada Syafiq Hibatullah dan Benjamin Wijaya yang pertama kita bakal bahas tentang keramik komponen ortopoedic nah disini keramik komponen ortopoedic itu bakal dijabarkan itu kurang lebih ada 4 itu alumina, zirconia kalsium fosfaden hidrosiapatit dan silikon ledelida alumunia dan zirconia kedua jenis ini biasanya itu memiliki fungsi yang sama, biasanya untuk penggunaan otopoedic itu di bagian siku pergelangan kaki pergelangan tangan palang, tulang belakang hingga untuk rekonstruksi tulang umumnya biasanya yang berhubungan dengan persendian nah disini ada beberapa kayak nilai dari kemurniannya misalkan perbandingan kemurniannya misalkan alumina itu mempunyai kemurnian itu biasanya 69,8 sedangkan kalau zirconia sekitar 97 nah densitasnya kalau alumina itu 3,98 sedangkan polisi zirconia itu lebih besar yaitu 6,05 terus grand size-nya alumina itu mempunyai grand size yang lebih besar dibanding zirconia terus training strength-nya zirconia lebih tinggi dibanding alumina kalau compressive strength-nya atau nilai tekannya itu lebih kuatkan alumina terus kalau modul usiannya itu lebih kuatkan alumina dan hardness-nya lebih besar dalam alumina nah dalam penggunaan di bidang ortopedik lebih banyak penggunaan itu tentang alumina dibanding zirconia meskipun zirconia itu mempunyai beberapa hal seperti bending-nya itu lebih bagus tapi lebih gunakan alumina karena alumina itu bisa diproduksi secara massal dan juga bisa kayak untuk produksi besar itu bisa digunakan secara umum sedangkan kalau zirconia karena biaya yang lebih mahal jadi lebih susah untuk diproduksi secara banyak selanjutnya ada kalsium fosfat hidrosiapatit dan silikon kalau kalsium fosfat hidrosiapatit ini biasanya gunanya itu untuk kayak buat perbaikan pergantian gigi terus augmentasi aferlore reach terus rekonstruksi maksiofasial terus perbaikan tulang usikal dan sebagai burhorn button terus bisa juga implant orbital dan perangkat fusi tulang belakang dan perancang tulang kalau kalsium fosfat hidrosiapatit ini biasanya khususnya itu buat digunakan di bagian pada daerah-daerah yang cukup rawan maksudnya tulang-tulang rawan yang kayak tadi dibilang gigi terus juga floor reach selanjutnya ada nitrida sorry silikon nitrida itu yang termasuk keramik yang memiliki kekuatan dan ketangguhan yang lebih tinggi jika dibandingin keramik polikristalin lainnya nah iya biasa tidak memiliki kekuatan atau ketangguhan yang sama dengan polikristalin tapi memiliki kekerasan yang sebanding nah penggunaan silikon nitrida ini meskipun telah di uji coba tetapun belum disertifikasi secara lanjut karena masih belum dilihat nih efektifannya dalam penggunaannya silikon ini meskipun punya kekuatan dan ketangguhan yang cukup untuk penggunaannya biasanya masih belum digunakan secara banyak biasanya buat penelitian doang lanjut yang kedua yaitu main function atau work principle nah ini biasanya main functionnya yang udah dijelasin tadi beberapa hal yaitu kayak buat penggunaan di orthopedic di bagian siku pergelangan kaki pergelangan tangan palang dan tulang belakang juga bisa buat perbaikan kegunaan dan gigi augmentasi aflore range perserkonstruksi maxiofasial terus perbaikan tulang ocital atau sebagai perhorn button terus juga implant orbital perangkat fungsi tulang belakang dan perajaran tulang next oke lanjut ke kristal struktur dari seramik di seramik itu sendiri lanjut oke ini kita akan membahas khusus terkait struktur kristal dari tetragonal zirconia polikristal dengan ditambahkan unsur yitria di sana jadi ada gambar di sebelah kiri ini merupakan gambar dari tetragonal zirconia polikristal dimana pada tetragonal zirconia polikristal sendiri mempunyai dua orientasi yang berbeda yang pertama itu ada orientasi body center tetragonal yang bisa dilihat di gambar ini yang tetragonal dan ada yang pseudofluoride ini yang pseudofluoride oke dan di gambar sebelah kanan kanan atas itu merupakan struktur dari full dari tetragonal zirconia polikristal dan di bawahnya itu merupakan perbandingan perbandingan antara yang sebelah kiri itu ada monoklinik monoklinik dari kristal strukturnya yang sebelah kanan merupakan tetragonal kristalinnya bisa dilihat perbandingannya sangat jelas kalau misalkan yang di sebelah kanan yang tetragonal itu terdapat kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan yang sebelah kirinya seperti itu lanjut next selanjutnya saya akan mendelaskan tentang mekanisme terbentuknya tetragonal zirconia itu sendiri bisa dilihat pada struktur yang di kanan kalau tetragonal zirconia itu terbentuk dengan struktur tetragonal pada kondisi metastabilitas maksud metastabilitas ini adalah bahwa si tetragonal ini memiliki artian bahwa struktur sekitarnya itu akan melawan melawan dari transisi ekspansif dari T membentuk M dari tetragonal membentuk dari monokliniknya pada saat kondisi metastabil itu zirconia akan menghasilkan butir zirconia yang sangat halus yang dilakukan proses sintering pada tempat yang sangat rendah proses seperti apa prosesnya itu ketika kondisi stabil pada termenatur tinggi dari si tetragonal yang disimulkan dengan lambang T itu berbentuk sebagai fase metastabil pada termenatur ruang setelah itu diperlakukan teknik transformation programming dan untuk lebih detailnya terkait proses ini adalah yang pertama terjadinya propagation crack selanjutnya ada konsentrasi stress di crack tipnya selanjutnya tetragonal kristal itu akan terbentuk menjadi stabil tapi tidak padat dibandingkan yang M zirconia oxitator sendiri selanjutnya masuk ke proses fabrikasi jadi disini pada produk ortopedik kita harusnya menggunakan additive manufacturing kenapa menggunakan additive manufacturing karena kita tahu produk dari ortopedik ini memiliki kompleksibilitas yang sangat tinggi jadi dia bentuknya itu bisa sangat kecil atau sangat kompleks atau rumit jadi dengan bantuan additive manufacturing ini dia menggunakan sistem komputer sehingga dapat menghasilkan benda-benda robot tersebut jadi di additive manufacturing ini yang biasa digunakan pada pembuatan produk ortopedik ada tiga yang pertama itu 3D printing jadi metode 3D printing ini dibagi dua yaitu ada metode direct atau langsung dan metode indirect atau tidak langsung jadi pada metode direct bubuk keramik didispersifikan dalam pinggak cair atau wax dan kemudian setiap lapisan dicetak secara thermal menggunakan additive melalui nozzle baru pada metode tidak langsung atau indirect kompenen itu dibuat dengan mendistribusikan pinggak cair kelapisan bentuk secara turutan jadi pada metode 3D printing ini juga adanya proses centering jadi dibuat pemanasan pasal pembutuhan untuk mencapai kepanasan akhir komponen yang memiliki bentuk dengan rongga yang rumit serta fitur yang kompleks dengan permukaan akhir yang sangat baik dapat dimentuk dengan mudah dan cepat selanjutnya yaitu metode selektif laser centering atau SLS jadi teknik ini sama seperti 3D printing cuma menggunakan laser sebagai sumber daya untuk membentuk objek tiga dimensi jadi metode ini ada juga dua juga metode langsung itu menggunakan pasir cair dengan suhu rendah sehingga membatasi jumlah dari pilihan jenis band kram yang digunakan ini salah satu kerugian dari penggunaan serktif laser centering ini baru menggunakan pengikat atau bandar berupa polymer pada metode tidak langsung sama dengan 3D printing disini juga metode ini membutuhkan centering memandatkan bagian-bagian yang terbentuk metode terakhir itu ada stereolitografi atau SLA jadi metode ini yaitu dengan cara menambahkan layar terus-menerus pada bahan fotopolimer menuju ke atas material yang digunakan pada awalnya adalah liquid atau cairan dan akan mengeras ketika liquid tersebut terkena sinoktol violet baru metode ini juga menggunakan file bantuan komputer atau CAD untuk memproses objek proses penggunaan pada metode ini itu pertama dimulai dari pembuatan model 3 dimensi dengan proses CAD atau komputer tersebut menghasilkan file STL yang berisi informasi untuk setiap lapisan kemudian mesin SLA mengeluarkan keramik fase cair dan laser mulai membentuk lapisan benda kemudian setelah semua lapisan difetak objek perlu dibilas dengan pelarut dan kemudian ditempatkan dalam ultraviolet untuk menyelesaikan pemprosesan oke lanjut ke possibility dari raw materials yang ada di Indonesia itu sendiri oke yang pertama ada lumina atau L23 sudah sama-sama kita ketahui bahwa alumina ini dapat kita peroleh melalui proses bear process dengan mengolah biji bauxite nah biji bauxite sendiri menurut United States Geological Survey pada tahun 2020 Indonesia memiliki 4% cadangan bauxite dan menempati peringkat ke-6 di dunia selanjutnya berdasarkan dari PSDMP Badan Geologi Kementerian SDM pada Desember 2020 secara umum total sumber daya biji sebesar 5,5 miliar ton yang didominasi dengan klasifikasi sumber daya tertunjuk cadangan sedangkan cadangan bijinya tercatat 2,96 miliar ton yang didominasi klasifikasi cadangan terkiranya nah sumber cadangan dan total dari kekayaan biji bauxite yang ada di Indonesia itu tersebar pada di Kepolan Riau di Kalimantan Barat di Kalimantan Tengah dan juga ada potensi di Bangka Belitung nah selanjutnya dari segi produksi Indonesia sendiri menempati posisi ke-5 secara global pada tahun 2019 dengan produksi 16 juta ton biji bauxitnya lalu pada produk turunannya seperti produksi alumina itu sendiri Indonesia berada pada posisi 11 dunia dengan 1 juta ton alumina lanjut next selanjutnya jirkoninya terdapat 2 sumber utama untuk kita mendapatkan senyawa jirkoninya yaitu pertama pada pasir jirkon atau ZR SiO4 dan jirkoninya oksid atau ZRO2 nah jumlah sumber daya hipotetik pasir jirkon ini bisa ditemukan di Bangka Belitung dan diperkirakan sebanyak 445.848 ton nah untuk di Bangka Belitung ini bentuk dari hipotetik pasir jirkonnya itu dalam bentuk endapan tima sekunder yang ada di Bangka Belitung sedangkan untuk di Kalimantan Barat mencapai 160.141.100 ton dan untuk di Kalimantan Barat ini merupakan endapan sekunder dari emas dan untuk di Kalimantan Tengah itu terdapat cadangan atau sumber daya sekitar 2.615.000 ton nah untuk di Kalimantan Tengah ini merupakan si pasir jirkonnya itu sendiri yang banyak oke selanjutnya Yitria Yitria ini sebenarnya dapat kita temukan bersama logam-logam tanah jarang lainnya ya seperti Monoset dan Senotime nah mungkin salah satu cara untuk mendapatkan Yitria ini sendiri yaitu dengan kita mengolah kembali tailing atau selek dari sebuah pengolahan logam misalkan kita ambil contoh nikel nah kandungan Yitria pada nikel menurut Puslitbang Tegmira pada tahun 2020 pada terak nikel sebesar 1 ton itu terdapat kandungan nitrium sebesar 102,1 ppm lanjut oke mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami terkait mata ceramik pada ortopedik ceramiknya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih selamat menikmati